Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Dinikahi Bambang Trihat Mojo saat masih berstatus suami orang Mayang Sari ungkap kisah asmara masa lalu mencerah Kisah cinta Mayang Sari dan Bambang Trihat Mojo memang menjadi misteri Iya, cinta terlalang antara Mayang Sari dan Bambang di masa lalu memang sempat menggegarkan publik Setelah resmi bercerai dari Halimah pada 11 Juli 2011 Bambang menghubungkan dirinya telah menikahi Mayang Sari Saat Mayang Sari melahirkan putri pertamanya pada 2006 pun Masyarakat sempat dihebohkan dengan ayah dari bayinya Namun, salah satu teman Mayang Sari mengungkapkan bahwa anak yang dikandung Mayang Sari adalah buah cintanya dengan Bambang Mayang Sari dan Bambang ternyata sudah menikah di tahun 2000 silam saat Halimah masih menjadi istri sah Bambang Meski sempat jadi kontroversi, lantaran Mayang Sari pernah dilabrak oleh Halimah dan dua anaknya Mambang lebih memilih Mayang Sari dan menceraikan Halimah Kini Mayang Sari dan Bambang telah hidup bahagia dengan putri mereka Meski dulu pasangan ini sempat menutup hubungannya dari kamera Mayang Sari dan Bambang ini sudah tak malu-malu Mayang Sari pun terlihat mengadakan testa ulang tahun pernikahan yang ke-20 dengan Bambang tempatnya pada Rabu Keduanya terlihat mengadakan testa sederhana dengan sajian kue ulang tahun dan tumpang Di kue ulang tahun mereka tertulis tanggal pernikahan yang sempat menjadi misteri di masa lalu suite 2000-2020 Mayang Sari pun menuliskan tentang memori percintaannya yang indah dengan Bambang Selamat ulang tahun pernikahan ke-20 untuk kita Masih mencintaimu sejauh jarak bulan dan kembali ke bumi tulis Mayang Sari Melihat momen peromantisan Mayang Sari dan Bambang Warganet pun memberikan ucapan selamat dan mendoakan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!